Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Sumi Cantoso di Kingzul Channel ini aku barusan beli Google Pixel 2 yang biasa jadi bukan yang versi XL ini adalah versi biasa yang internalnya eh bukan yang 64 tapi 128GB kenapa saya beli Pixel 2 ini karena harganya sekarang di Bukalapak itu cuma 3 jutaan ya yang versi batangan kondisi fisik 96% yuk langsung aja kita unboxing disini gak pake paking kayu ternyata ya cuma di box aja pastik cuman dikasih Google aja tapi warnanya hitam baru tahu kalau ada guna item buka 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 ini tebel banget ini bisa dipakein lagi nanti kalau kita ngilang pake kita buka kita buka kita buka kita buka wih banyak banget anjir-anjir aja ini dia Google Pixel 2 kalian bisa cek harganya di Bukalapak ya saya ingatkan di Bukalapak untuk harganya macam-macam soalnya antara 3,9 sampai 4 kita lebih oke ini dia uh kata penjualnya 96% ya ini kita cek fisiknya dulu ini apakah 96% disini backdoor nya kayaknya kurang rapet ya jadi disini tuh ini di bagian selat-selat ini tuh kayaknya kurang rapet nah nih dan di sisi sini ada retak ini ada retak nih di antenanya ini ada retak sedikit banget ada retak dan disini ada denden aduh ini kok gini banget kondisinya ya terus depannya sih mulus banget ya jadi cuma laca di bagian belakangnya aja ini di bagian ini di bagian ini kayaknya udah pernah pungkaran ini ini nah di gari-garinya ini tuh nggak rapet jadi dia nggak rentang gitu nggak tahu kenapa nah nih oke oke untuk spesifikasinya RAM-nya internet RAM kuda ini udah memakai RAM 4GB dengan internal kata 28 terus kameranya sendiri 12MP sama persis dengan yang dipakai goto pixel XL ya jadi untuk spesifikasinya itu sama persis yang membedakan itu adalah dari segi ukuran layar resolusi layar terus baterai nya itu sendiri jadi sisanya tuh hampir sama nggak ada bedanya ya jadi ini ya untuk kesannya ini dengan harga 3,7 ya jadi ini aku beli dengan harga 3,7 atau 96% cuman ini kok gini gitu jadi kok kayak udah pernah pungkaran gitu ya jadi kurang puas lah tapi nggak papa nanti kita coba komplain aja ke penjual apakah bisa di return atau gimana enaknya oke untuk reviewnya mungkin ditunggu aja di saat 3-5 hari atau satu mingguan ya oke mungkin itu dulu video unboxing dari saya saya Sungai Toto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye